Sadar gak sih, sebenarnya kehidupan kita itu gak terlepas dari yang namanya teknologi Dari main game, belanja online, nonton streaming, dan lain-lain Tau gak sih, HP kita juga sebenarnya komputer juga loh Nah, laptop dan HP itu sebenarnya cuma alat elektronik biasa Atau di dunia IT disebut hardware Terus gimana, supaya onggokan hardware tadi bisa berjalan canggih seperti yang kita pakai Nah, jadi programmer itu bikin suatu program yang namanya sistem operasi Yang dimasukkan ke hardware-hardware tersebut hingga berjalan dan siap pakai Nah, di laptop, sistem operasinya ada Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain Kalau di HP, ada Apple iOS, ada Android Terus, masa sekedar jalan sih? Kan harus punya fungsi macem-macem Di atas OS itu, kita install program-program lain Seperti WhatsApp, Facebook, IG, TikTok, Mobile Legends, dan lain-lain Nah, program-program seperti sistem operasi dan program lain tadi Itulah yang disebut software Nah, program tadi kan ada yang membuat Atau istilahnya programmer Atau ada juga yang menggunakannya Baik dari level biasa hingga ahlinya Itulah yang disebut brainware Nah, tadi kan kita sudah mengetahui hardware nih Di ruangan tadi, hardware Budi dan Ibu terhubung ke Wi-Fi Supaya bisa terhubung ke internet Hardware-hardware yang terhubung itu sebenarnya sudah membentuk jaringan komputer sederhana HP dan access point terhubung melalui jaringan wireless Access point dan modem terhubung melalui jaringan kabel Nah, di sini melibatkan profesi teknisi jaringan Nah, modem yang tadi itu adalah hardware titipan dari ISP Agar rumah kita bisa terhubung ke internet ISP adalah internet service provider Yaitu perusahaan yang menyediakan internet Selain itu, kita juga bisa terhubung ke internet Lewat operator yang dipakai di handphone kita Terhubung dengan BTS Yang masing-masing terhubung melalui backbone fiber optic ke operator Setelah tersambung ke internet Kini Budi memasukkan username dan password Username dan password yang diketik dari HP Budi Akan mengalir ke ISP atau operator Menuju perusahaan game melalui internet Username dan password tadi Akan di cek terlebih dahulu oleh server gateway Apakah dari aplikasi mereka atau bukan Karena server gateway seperti ini fungsinya Untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas data Nah, disinilah kerjaan network administrator dan security expert Kalau hasil ceknya oke Data Budi akan diteruskan ke server game Yang terdiri dari server aplikasi dan server database Nah, kalian yang anak RPL Kalau buat modul login, fitur-fitur, atau logik apapun Dan pakai bahasa pemrograman apapun Ditaruhnya di server aplikasi ini Nah, data-datanya ditaruh di server database Karena kalau di lapangan, aplikasi dan data dipisah Database sering memakai simbol ini Nah, icon RAM ini adalah simbol dari database Simbol seperti ini yang akan sering kita gunakan dalam diagram Untuk membangun dan mempelajari suatu sistem Server aplikasi nerima username Budi 05 yang berupa string Dan password yang juga berupa string Itu semua diteruskan ke dalam database dalam format query Query itu apa sih? Nah, anak RPL harus tahu ini Ini contoh query untuk mencari apa ada username Budi 05 Nah, hasil query tadi akan menemukan data yang disorot ini Itu baru mencari username doang Akan ada query lebih kompleks yang berkaitan dengan password Tapi itu nanti Jika proses tadi berhasil Maka akan memberikan respon ke aplikasi Sehingga Budi bisa masuk aplikasi Mobile Legends Tampilan dan fitur yang lengkap ini dibuat melalui proses yang panjang Nah, disini melibatkan profesi sistem analis Project manager, document engineer, dan lain-lain Biasanya, proses dimulai dari tahap desain dan perencanaan Ada project management untuk mengatur resource dan timeline project Disini kita bisa menggunakan scrum Lalu ada analisa dan modeling Melibatkan diagram seperti DFD, use case, dan lain-lain Juga ada proses dokumentasi dalam bentuk SRS, SDD, dan lain-lain Lalu ada tahap implementasi Programmer coding untuk membuat aplikasi Database administrator merancang dan mengatur database Sedangkan UI UX designer merancang tampilan dan membuat aset gambar Gak cuma aplikasi mobile game Tim programmer dan designer juga kadang membuat front end lain Seperti website, baik web profile, e-commerce untuk top up, maupun web aplikasi untuk back end Selanjutnya, ada tahap deployment aplikasi Ada merancang server gateway yang didalamnya terdapat konfigurasi routing, proxy, firewall, dan sistem keamanan lainnya Itu biasanya disebut network analyst atau network administrator Ada pula melakukan deployment aplikasi ke server game Yang satu ini biasa disebut DevOps Setelah aplikasi selesai dibangun, aplikasi akan di-upload untuk disimpan di Playstore atau di Appstore Agar bisa di-download dan bisa dimainkan oleh Budi Nah, Iwan juga terhubung ke game, tapi tidak melalui Wi-Fi Iwan memilih menggunakan paket data di handphonenya Iwan berlangganan paket data dari operator seluler Sehingga bisa terhubung ke internet Urutannya begini Hape Iwan terkoneksi secara wireless dengan BTS terdekat BTS tersebut terhubung dengan BTS lain Hingga ke operator melalui sinar wireless maupun kabel fiber optik Profesi jaringan banyak dipakai di sini Seperti surveyor, konfigurator BTS, maintenance, dan lain-lain Operator terhubung dengan internet dan membagi-bagi koneksi tersebut melalui Iwan Merupakan kumpulan dari handphone yang terhubung Sekarang, hape Budi dan Iwan sudah saling terhubung Tapi, beda merek dan sistem operasi Kok bisa? Agar dua perangkat bisa saling berkomunikasi Mereka harus dalam protokol atau aturan yang sama Protokol yang umum dipakai di internet adalah TCP atau IP Salah satu contoh aturannya, tiap perangkat harus memiliki alamat berupa angka yang disebut IP address Sekarang, Budi dan Iwan bermain Mobile Legends bersama Tiap aksi dan fitur yang seru itu hasil dari banyak hal di dunia programming Hal simple seperti nyawa atau statistik adalah nanti yang di-programming yang kita atur sebagai variable, parameter, session, dan lain-lain Setiap detail dari gerakan dan statistik si karakter selalu di-update real-time dari dan ke server game milik perusahaan game Salah satu tugas programmer dan teknisi jaringan memastikan hal ini terjadi hanya dalam hitungan millisecond Nanti kita akan mengenal istilah TTL, lag, latency, fps, dan lain-lain Gerakan monster atau karakter non-player dibuat oleh programmer menggunakan AI, formula random, dan lain-lain Nah, kita bisa membuat semua itu kalau kita nanti menjadi programmer Tapi kita harus memiliki bekal Yang pasti, kita harus belajar bahasa pemrograman Ada yang untuk web, mobile, desktop, server, dan sebagainya Dan juga belajar database Kita harus bisa bekerja bersama programmer lain Supaya hasil codingan kita tidak saling tumpuk, kita harus bisa menggunakan GitHub Kita juga, kalau perlu, menggunakan framework agar pekerjaan lebih cepat Dan mencari referensi online saat menghadapi masalah Kita bisa memilih tools favorit masing-masing Baik itu IDE, text editor, dan lain-lain Selain kelengkapan software, agar working environment kita nyaman Baik programmer maupun teknisi jaringan harus mengerti soal hardware yang digunakan Baik komponen laptop maupun PC Terima kasih telah menonton!